Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman Gue doangin teman-teman sehat terus ya amin Nah ya jadi pada video kali ini gue mengenalin TNC teman-teman ya Ini TNC jadul ya teman-teman ya Gue juga dulu waktu jadi mahasiswa agak bingung ya Cara gunain tensi ini sebenarnya kalau kita lihat sih sama aja ya teman-teman ya Cuman ini ada tempatnya besi gitu ya Kalau teman-teman modelnya gini ya ini dipencet nih ini pencet ya jadi kebuka Nah tensi-tensi di poskesmas jaman dulu nih kayak gini ya teman-teman ya Nah terus kalau kebuka ini jangan lupa langsung ditegakin gini teman-teman Nah tuh ya nah ini udah tegak udah terkunci gitu Sebenarnya sih tensi ini teman-teman ya sama aja ya Tuh ini yang buat di tangan sama ini pompaannya ya Dari sini sih nggak ada yang terlihat berbeda teman-teman Tapi yang teman-teman harus tahu ya Kalau kita mau menggunakan tensi ini ternyata ada pengaturnya teman-teman Kan kalau kita pakai tensi biasa yang monometer itu yang manual ya Yang bulat kayak gitu tinggal ditempelin udah tinggal pompa Ternyata disini teman-teman mesti buka pengunci ini teman-teman disini ada Nih teman-teman bisa lihat gak nih Ya jadi itu harus dikatasin Nah disini teman-teman ya ini ternyata untuk mengatur air raksa Jadi kalau kita nggak katasin ini nggak akan naik kalau kita pompa teman-teman ya Tuh nggak akan naik Tuh ya lihat ya nggak akan naik Nah terus tapi kalau ininya kita buka Nah ini ada tuas nah ini tuasnya udah sekarang legalis lurus ya Ini menandakan si apa namanya air raksanya akan naik Jadi gini teman-teman ini kita kunci kita pompa Tuh teman-teman bisa lihat ya air raksanya naik Tuh ya langsung naik Nah gitu Habis itu kita buka lagi Tapi kalau ininya kita tutup ke bawah Tuasnya kita turunin ke bawah Ya ini menandakan air raksanya tidak akan naik Karena di kunci disini air raksanya ditutup Gitu jadi teman-teman pompa pun gak bakal naik Nih coba kita kompan ya Tuh Ininya tetap ke pompa tapi gak akan naik Gitu karena apa Karena indikator air raksanya ini kita tutup Makanya gak akan naik gitu Ya dia akan naik kalau ininya kita buka Tuh ke atasin searah Jadi ke atas gitu ya Nah ini akan naik nih kita coba sekali lagi Lalu ini kita buang udara yang tadi tuh ya Ini pas kita buang aja air raksanya naik Nah sekarang kita udah buka Kita coba sekali lagi ya Nah tuh teman-teman bisa lihat ya Ini naik Ham Oke Jadi jangan ada yang bingung lagi Kalau nanti PKL di puskesmas Atau gak di rumah sakit rumah sakit jadul ya Tapi rata-rata emang kalau sekarang tensi itu Hampir semua ya Tempat gue temuin Pasti digital ya Udah gak ada Tapi jaman gue dulu Masih Dapat Tensi yang kayak gini teman-teman Tensi sebenarnya macem-macem ya Jenisnya ya Gitu mungkin itu aja ya Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya Jadi intinya gitu ya Teman-teman Ini gak akan naik loh Tuas ininya teman-teman gak ke atasin Ya ini karena ini penutup dari air raksanya Udah gitu teman-teman Kalau udah selesai ya udah biasa dilipat-lipat teman-teman ya Dilipat-lipat Ya terus ini juga jangan Ya pokoknya gitu aja sih Udah gak ada hal yang beda kok dengan tensi Pada umumnya sama aja ya Cuman tadi air raksanya yang kita perlu perhatiin teman-teman Ya kalau udah kita lipat-lipat Nah terus ininya kita tutup dah Eh ini Ya mungkin itu aja teman-teman video kali ini Makasih udah nyaksiin Ya sampai ketemu di vlog selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya